Intro Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, saat ditemui di Lobby Divisi Humas Mabes Polri, menjelaskan perkembangan penanganan terhadap para tersangka yang diamankan terkait aksi kerusuhan tanggal 24 sampai 30 September 2019 lalu. Data yang berhasil dikumpulkan dari jajaran Polda Metro Jaya dan beberapa polres jajaran berjumlah 1.489 orang dan dari hasil pemeriksaan, terdapat 380 orang yang memenuhi unsur sebagai tersangka, termasuk tersangka yang membawa bon molotov, serta dua orang membawa senjata tajam. Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, sampai dengan hari ini, dari 380 orang tersangka, 179 masih ditahan. Lalu, sampai dengan hari ini, dari 380 itu, yang masih ditahan, sejumlah 179 orang. 179 orang. Perinciannya, dari 179 orang ini, ada 2 oklum mahasiswa, kemudian ada 2 oklum pelajar, dan kemudian yang preman, atau jika pekerjaan ini, sebanyak 175 orang. Jadi, inilah karenakan media, data yang terakhir dari proses penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang melakukan aksi perusuhan pada tanda 24, sampai dengan tanda 30, sehingga berenggap. Dari Jakarta, Isan Rizik Tribrata TV, Salam Tribrata. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.